Kalau kita ingin menjadi sesuatu yang dicari oleh alam semesta dan isinya apa yang kita inginkan gitu ya berarti disini kita harus memenuhi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Pipi Tangiria. Di video kali ini aku mau sharing teman-teman tentang pencarian terinspirasi dari salah satu quotes Jalaludin Rumi ya lalu aku renungkan quotes itu dan aku dapat ini apa yang akan aku share di video kali ini. Tentu dari kita saat ini mulai dari kita bangun tidur pasti kita tuh kayak ingin memenuhi segala keinginan kita mencari sesuatu untuk memenuhi keinginan kita. Nah disini mudah-mudahan ya video ini bisa membukakan kesadaran dari kita semua gitu ya dalam pencarian ini gitu apa sih sebenarnya kita harus lakukan gitu ya. Terus apa sih yang intinya kan kita mencari sesuatu tuh kebahagiaan ya. Tapi kok ada aja gitu orang yang udah dapetin impiannya tapi belum bahagia gak bahagia bahkan. Nah selengkapnya tonton terus videonya ya. Nah beberapa hari yang lalu aku ada baca quotesnya Jalaludin Rumi yang bunyinya sebenarnya sebenarnya sesuatu yang kita cari itu sedang mencarimu atau mencari kita juga. Intinya apapun yang sekarang kita inginkan terus kita perjuangkan kita cari gitu ya itu sebenarnya sesuatu itu juga sedang mencari kita. Nah permasalahannya gini kenapa gitu ya orang yang kadang mencari mati-matian dengan kerja keras dengan perjuangan gitu ya. Dapet gitu tapi kok gak bahagia gitu. Ada aja keluhan. Dapet impiannya mau punya mobil gitu ya. Dapet mobil eh ada aja keluhannya tentang mobil itu gitu. Atau pengen dapet pasangan gitu ya. Dapet pasangan eh ngeluh. Ngeluh tentang pasangan tersebut gitu. Artinya dia dapet sesuatu tapi gak bahagia. Nah kalau menurut aku itu ya sebenarnya ada yang salah dari cara mencarinya teman-teman. So kalau di hukum menarik-menarik kan you attract what you are. Kamu menarik segala sesuatu yang persis sama dengan dirimu. Aku punya tips ya bagi teman-teman yang sedang mencari apapun. Aku juga sedang mencari sesuatu gitu ya. Sehingga aku merenungi kalimat yang jelaluin rumi ini. Gini teman. Sesuatu yang kita cari berarti ada dua pihak nih ya. Dua pihak ada yang dicari dan ada yang mencari. Nah disini tinggal milih nih kita mau jadi pihak yang mana. Pihak yang dicari atau pihak yang mencari. Nah sekali lagi hidup ini adalah pilihan. Kita bisa menentukan pilihan hidup itu ya. Tentunya atas izin Allah. Apapun yang kita pilih Allah pasti mengizinkan. Nah masalahnya apa yang kita pilih itu membuat kita nyaman apa enggak. Ya kan. Nah sekarang dari dua hal tadi mencari dan dicari. Kalau aku milih dicari teman-teman. bukan mencari. Karena bahasanya kalau mencari berarti kita tuh kayak harus apa ya. Energi kita tuh keluarnya besar gitu. Artinya kita ada perjuangan yang keras gitu ya. Perjuangan yang besar karena mencari. Karena ada upayanya kita harus mencari gitu ya. Nah tapi kalau dicari ya itu kan kita konotasinya ya. Pengertiannya itu yang kayak kan kita dicari. Ya diem aja gitu. Yang mencari itu pasti datang ke kita. Nah disini jadi aku punya pemahaman bahwa kalau ada sesuatu yang cari mencari gitu ya. Berarti ada salah satu pihak yang harus diam. Supaya apa cepat ketemunya. Sama kalau kita mencari sesuatu gitu ya. Apapun barang gitu. Pasti barang itu disitu-situ aja. Kita yang bergerak mencari. Nah kemudian apapun gitu. Pasti ada salah satu pihak yang apa ya. Yang menunggu gitu ya. Yang dicari gitu ya. Dan juga pihak yang mencari. Nah disini kalau aku tadi milih yang dicari. Kenapa teman-teman? Kalau kita dicari oleh sesuatu kita punya lebih banyak waktu untuk kontemplasi gitu ya. Kita entah itu tentang uang, tentang orang, tentang benda gitu ya. Menjadi sosok yang dicari oleh benda itu. Yang dicari oleh uang, yang dicari oleh opportunity atau kesempatan gitu ya. Itu membuat diri kita lebih banyak kontemplasi, lebih banyak fokusnya memperbaiki diri, mengembangkan diri gitu ya. Artinya lebih banyak kalau orang dicari kan diem ya. Bahasanya itu gak, 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 gak mana-mana gitu. Nah sesuatu yang diam atau orang yang diam gitu ya. Itu lebih banyak perenungan, kontemplasi, ya. berpikir gitu ya. Membunuhkan akal pikirnya dengan benar. Sehingga sesuatu yang mencari itu tepat sasaran datangnya ke kita. Nah, sebenarnya ini juga rahasianya riadoh teman-teman. Entah itu sholat, entah itu istighfar, sholawat gitu ya. Supaya kita jadi pihak yang dicari ya, oleh apapun yang kita inginkan. Jadi, effortnya, besarnya itu adalah tentang perbaikan diri. Bukan kepada apa yang kita cari. Atau apa yang kita inginkan. Karena sesuatu yang kita inginkan itu akan selaras dan serasi sebenarnya dengan kondisi di dalam diri kita. Sehingga di sini lebih bahasanya, kita lebih fokusnya memantaskan diri, melayakan diri, menjadi pihak yang dicari. Itulah yang dilakukan. Nah, kayak sekarang misalnya kita lagi riadoh istighfar, sholawat, sholat sunat, itu sebenarnya kita menciptakan diri untuk dicari. Nah, membentuk karakter supaya dicari, itu adalah gini ya teman-teman. Sesuatu kita yang mencari ini misalnya. Sesuatu yang kita cari itu sebenarnya adanya di situ-situ saja. Entah barang, entah mobil, entah rumah, entah duit gitu. Sebenarnya letaknya itu di situ-situ saja. Gak kemana-mana gitu. Kita lah yang kemana-mana mencari. Nah, di sini artinya kalau kita ingin menjadi sesuatu yang dicari ya, oleh semesta, alam semesta dan isinya apa yang kita inginkan gitu ya. Berarti di sini kita harus membentuk pribadi yang tenang, santai, kalem gitu ya, yang, apa ya, yang damai gitu ya. Dimulai dari ini, pikiran. Jadi makanya di kelas online aku penting banget untuk membentuk pikiran dan perasaan yang selaras dengan apa yang diinginkan. Karena sesuatu yang kita inginkan itu sedang mencari kita. Sekarang bagaimana cara membentuk pikiran kita supaya relax, tenang, dan menjadi sesuatu yang dicari oleh apa yang kita inginkan. Nah, itu karakter yang membentuk sesuatu itu dicari ya. Jadi, duduk diam, rezeki datang, kalau di ilmu mahnaat rezeki, Ustaz Nasrullah itu benar banget gitu. Jadi, sesuatu yang seperti itu gitu. Artinya, dia duduk diam, bukannya diam, gak ngapa-ngapain, tapi dia diam dengan berpikir yang sebenar-benarnya gitu. Artinya, dia melayakan diri gitu. Pikiran dan perasaannya sedang melayakan diri untuk terhadap sesuatu yang dicari-nya. Sehingga yang dicari itu datang. Intinya, ciptakanlah pikiran dan perasaan yang tenang, santai, nyaman, positif ya. Respon segala sesuatu dengan seadanya. Maksudnya, seadanya itu jangan terlalu lebay. Apapun gitu, senang, sedih, apapun itu. Ya, orang santai. Bagaimana karakter yang santai dan tenang itu ya. Ciptakanlah diri kita seperti itu. Nah, sebenarnya lebih mudah yang mana? Sebenarnya yang mudah nggak mudah, sama aja ya. Sama-sama perlu effort atau perjuangan. Bedanya, sesuatu yang kita mencari, misalnya yang mencari gitu ya. Effortnya keluar teman-teman. Mencari fokus kepada apa yang dia cari. Tapi kalau menjadi pihak yang dicari, fokusnya dia adalah membentuk atau melayakan diri hingga sesuai dengan apa yang dia inginkan. Sehingga, yang berkeliling di dunia ini ya, sesuatu yang kita cari itu datangin kita gitu. Itulah pemahaman aku dari quotes Jalaluddin Rumi, sesuatu yang sedang mencarimu itu sebenarnya, eh sorry, sesuatu yang sedang kita cari itu sebenarnya juga mencarimu. Sekarang pilihannya tergantung kita. Mau jadi pihak yang dicari apa mencari? Kalau dicari ya itu. Kalau mencari itu tadi ya, effortnya harus keluar, tapi kalau dicari effortnya itu ke dalam. Dan bonusnya lebih banyak yang dicari menurut aku. karena kita akan lebih mengenal diri, mengetahui ilmu kehidupan, gitu ya. Sehingga ya, akan lebih mudah mendapatkan apa yang kita cari. Jadi yang kita cari itu kayak magnet, gitu ya. Magnet itu kan unsur besi, gitu ya. Magnet yang didiemin, dia tetap akan menarik unsur-unsur besi. Gak terlalu ngeluarin effort yang besar. Nah, kita yang melakukan riadoh ya, untuk menjadi, maksudnya untuk menjadi pribadi yang seperti itu. Pribadi yang dicari. Jadi apapun yang kita inginkan sesuai dengan diri kita seperti magnet tadi, kita hanya menarik segala sesuatu yang kita inginkan aja, yang sesuai dengan ya kita ini tadi. Unsurnya apa yang ada di dalam diri kita. Kalau unsur diri kita itu keberlimpahan, ya kebersyukuran, pasti yang kita tarik adalah ya sama, gitu. Uang, gitu ya, mudah datang. Kemudian kesempatan juga mudah datang, gitu ya. Dan juga sebaliknya, kalau yang kita pikirkan adalah kondisi sekarang yang mungkin kekurangan atau ketakutan, ketakutan, gitu ya. Ya, yang kita akan tarik juga hal-hal yang sama, yang persis sama diri kita. So, jadi output dari riadoh istighfar dan juga salawat itu sebenarnya adalah membentuk diri supaya dicari oleh apapun yang kita inginkan. Sehingga effort yang kita keluarkan adalah effort pemantasan diri, melayakan diri ya. Ya, bonusnya itu tadi kita dekat sama Allah, kita mengenal ilmu kehidupan, mengenal diri, gitu ya. Mengenal alam semesta, gitu. Ya, dengan sendirinya tadi, bukan berarti ujuk-ujuk langsung datang di hadapan mata, enggak ya. Maksudnya itu effortnya enggak terlalu besar. Misalnya kita kenal orang, eh, orang kasih kesempatan. kemudian, eh, apa ya, kita misalnya pengen sesuatu, gitu ya, kita ngeliat hal-hal yang, oh ini berpotensi jadi duit nih, kayak gitu. Dan itu effortnya enggak besar. Artinya kita yang mengundang, apa ya, ya, kita yang menarik, gitu. Kita yang menjadi yang dicari, gitu. Sesuatu itu datang sendiri tanpa harus kita effortnya luar biasa besar secara, ini ya, secara badan, gitu ya. Karena kita sudah melayakan diri menjadi sesuatu yang pantas untuk dicari. Nah, tapi, sayangnya, gitu ya, banyak dari kita yang gagal untuk menjadi pihak yang dicari tadi karena enggak sabar dengan perubahan dirinya, gitu. Dia tetap ter, apa ya, kayak terkotak di situ-situ saja pola fikirnya, gitu ya. Karena ibadah itu menurut aku untuk mengganti belief system yang salah, yang enggak benar, dibenerin. Jadi, kalau kita beribadah tapi belief systemnya masih kayak terkotak-kotak, terbatasi, ya, kita harus terus menggali makna ibadah kita, gitu. Kalau bisa dikembangin, gitu. Cari guru baru atau cari apa ya, ilmu-ilmu yang, ya itu, yang bisa mengembangkan belief system kita, gitu. Bahwa menjadi sesuatu yang benar. Itu kayak gimana? Nah, itu pentingnya kita belajar. Itu pentingnya kita open-minded ya, berpikir terbuka terhadap segala sesuatu, apalagi terutama tentang ilmu, gitu. Jangan merasa udah pinter, udah benar, aku ini benar. Kalau aku ini benar, otomatis hidupnya nyaman, teman-teman. Kalau hidupnya nggak nyaman, carilah ilmu baru. Cari wawasan baru atau bahkan guru baru. Nah, sekarang pilihan tergantung di kalian sendiri. Mau jadi yang mencari atau yang dicari. Nah, semua pilihan ada di tangan kita sendiri, ya. Kalau yang dicari seperti apa, kalau mencari seperti apa. Dan tentunya, teman-teman, ini, segala hal, apapun pilihannya, ingat, ada proses di dalamnya, itu merupakan hukum sunatullah, ya. Hukum-hukum alam yang kita nggak bisa menghindarinya. Jadi, yang perlu aku tegaskan di sini adalah, you attract what you are. Kamu menarik segala sesuatu yang serupa denganmu, persis plak. Jadi, yang datang kepadamu, yang kamu cari, kalau udah sesuai dengan dirimu, pasti dia datengin sendiri kok, gitu. Yakin aja. Yang perlu diperbarui adalah diri kita ini. Menyalaraskan dengan apa yang kita inginkan. teman-teman, yang pengen, apa ya, lebih, bisa sharing, gitu ya, atau apa ya, aku sering berbagi ya, lebih sering share, untuk sharing tentang kehidupan, berkaitan dengan apa yang aku hadapi sehari-hari, gitu ya. Aku share di, Instagram aku, ini berkaitan dengan, ini tadi, hukum alam, keajaiban, gitu ya. Dan juga di, Instagram aku itu ada info tentang kelas online, riadoh, istifar, salawat, dan juga, kaitannya dengan hukum, tarik-menarik, atau hukum alam semesta. Oke, itu aja dulu, sharing dari video aku kali ini. Semoga bermanfaat, dan semoga kita semua, senantiasa Allah mudahkan ya, untuk berpikir terbuka, ya, untuk menerima hal-hal baru, terutama ilmu-ilmu baru, dan, semoga Allah selalu membimbing kita, kepada hal-hal, yang ingin kita wujudkan, yang tentunya itu, tujuannya untuk kebaikan, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.